Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu Apa kabar kalian semua Sobatu Klovers dimanapun kalian berada Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kualitas selalu Dan, aduh ya Wah, sungguh mengejutkan ya teman-teman Saat sungguh mengejutkan sekali ya Karena di hari Jumat hari ini teman-teman ya Tanggal 26 Juli 2024 ya Yang dimana teman-teman mungkin tau, udah pasti tau sih ya Kameranya The Gacha The Movie Daybreak itu telah tayang di Jepang sana hari ini Teman-teman ya, berbarengan tentunya dengan Bumbum Jah The Movie Dan, emang hari Jumat tuh hari yang sangatlah penuh dengan barokah dan kejutan-kejutan luar biasa nih teman-teman ya Karena toy ya, tentunya siap benar memberikan supres-supres lagi Kepada kira para tokoh fans terkhusus Kamen Rider Fans Kamen Rider ya Karena tiba-tiba saja ya pagi ini, by the way ini syuting jam 9 ya teman-teman ya Itu pagi hari ini tiba-tiba Jagat Sochmed ya Dikejutkan dengan kabar-kabar yang luar biasa bikin Wow! Wow! Dan, ayo juga pas liat kabar ini ya Langsung ya kaget gak ketulung ya Karena, aduh, nanti kita bahas ya Karena, gila sih ini, gila sih Ini kita bakal bahas hal-hal ini ya Kabar-kabar ini yang sangatlah luar biasa mengejutkan Dan ini tentunya masih berhubungan dengan film Gacha The Movie ya teman-teman ya Jadi, di video ini tuh fokusnya ya A.A. dan Bang Iqbal bakalan ngebacotin dikit terkait Si film Gacha Daybreak ya, Gacha The Movie ya Tapi ini bukan tentang filmnya, tapi tentang info-info hangat, kejutan-kejutan yang luar biasa Toei telah berikan kepada tentunya ya tuku fans gitu Atau alias Kamen Rider fans yang tentunya khususnya di sana ya Penonton-penonton Jepang yang mau on the way nonton Kamen Rider Gacha The Movie dan Bumi The Movie Itu mereka bakal dikewujudkan dengan Supres-supres ini, hadiah nih Giveaway, bukan giveaway juga sih Berarti kita tengah unboxing ini ya Hadiah Toei Ya, pokoknya gila sih ini A.A. gak expect ya Mungkin teman-teman juga tau lah ya kabar-kabar ini Jadi kita bakal bahas satu persatu kabar-kabar ini Dan A.A. udah gila sih Udah agak sabar ya pengen ngebacotin si info-info ini Dan by the way mohon maaf banget nih ya Kalau misalkan A.A. tidak mengedit video ini Jadi ini video cuma raw doang ya Polosan doang Jadi hasil recording cuma ya udah upload aja Gak ada editan, gak ada apa sih bumper dan lain sebagainya Seperti biasa Karena lagi-lagi ya pengen Ya cepat secepatnya aja lah ya teman-teman Memberikan info ini kepada kalian semua ya Karena kalau editing lagi itu butuh waktu Dan jujur lah gak punya waktu buat ngedit dan lain sebagainya ya teman-teman ya Karena masih ada banyak schedule yang harus dikerjakan ya Jadi mau atau mau ya Jadi upload seadanya aja Yang penting mah ada video Ya ngejelasin ini Apakah Bang Iqbal sudah siap? Bentar Aduh Bang Iqbal sudah siap kah? Selalu Selalu ya Langsung saja ya kita Bahas satu ini teman-teman Jadi Hah Digacat Daybreak Movie daybreak ini Si beliau Ya Si orang yang selalu ada Bukan selalu ada sih Selalu didamba-dambakan oleh Tokum fans ya Kamen Rider fans ya Fans Kamen Rider Dia kembali Ya itu siapa? Sudah jelas Miagiru hoshi Sore-sore Norikishi ga Kagayaite Mamang Sukasa Eke Masairo Inoue Combek ya Comeback Comeback kembali Di film Gacat Movie daybreak ini Gila coy Gila Gila Siapa sangka Ya Jujur sih Bukan gak menyangka Tapi Bakalan Bakal Memberikan kejutan Seperti ini Di saat waktu yang pas Dan ternyata Beneran terjadi Sebuah hadiah Ini packing rapi Ini Gila sih ya Ini Kaget ya Maksudnya Wow Ternyata ya Si Mamang Memang beneran balik Ini beneran Bentuk Orangnya Bukan suara Bukan suara Kayak dulu Yang di Gacat Yang itu ya Sama Legend Yang spin off Kan itu Cuman bentuk Rider nya Meskipun itu Disuarakan oleh Masairo Inoue Tapi ini beneran Si Mamang Sukasa Balik Satu persen Muncul Gila Dengan Outfit yang tentunya Ini udah siap D-cade driver nya Tempel Gila Siap on the way Berubah Dan tentunya Pakaiannya Masih pakaian-pakaian D-cade Dengan rambut Yang ini Kayaknya agak beda Dikit ya Warna pupi Agak beda Warna corak Pilok Rambutnya Tapi Si Mamang Balik Di film Gacat Daybreak Gacat movie Daybreak Agak tau Dia munculnya Pas bagian Adegan mana Apakah awal Tengah Atau ending Atau mungkin Prost credit scene Tapi ya Gila sih Ini bisa Nguh mengejutkan Sekali ya Jadi ya Juga mendengar Dan melihat Kata kabar-kabar Orang lain Katanya ya Si Mas Airino Itu bakal muncul Dan katanya Si katanya Dia tuh munculnya Cuman bentar doang Dan dia tuh Munculnya Bentar Dan katanya Gahengsin Katanya Katanya Ya gak tau ya Katanya ya Tapi Kalo misalkan Gak apa-apa Tapi misalnya Lebih bagus Kalo misalkan Hensi Gila sih Jadi gila sih Jadi kita lanjut aja Ke gambar selanjutnya Karena gambar selanjutnya Juga masih tentang Si Mamang Sukasa Yang comeback ya Nah ini dia Ya Aduh Ini dia Sebuah yang Sebuah hal yang Ditunggu-tunggu Dan mungkin Kalian semua pasti Sudah Menantikan Momen ini terjadi Yaitu si Pertemuan legend Dan Gorgeous Pertemuan sang legend Dengan legend Legend yang sebenarnya Legend yang sebenarnya Dengan legend Ya gimana Itu Kaguya Squads Ya Bertemu dengan Sukasakadoya Satu scene yang dimana Ini pastinya Kita semua tunggu-tunggu Dan Jujur dari dulu juga Mungkin temen-temen juga udah tau Sering gak bacot Ya pasti Ada bakal ada momen Mamang Sukasa Ketemu dengan legend Dan beneran Kejadian di film Movie-nya Gacat The Movie ini Ya Gila sih Gak tau harus Gimana lagi Ini kejutannya Luar biasa Atau Kasih applause Maksudnya Ini bagus lah Gacat Movie Daybreak ini Jadi Udah Trailernya mungkin Bagus ya Jadi penuh dengan Kejutan nih Jadi Rider kelima Era rewa ini Penuh dengan Kejutan juga Bisa dibilang ya Ibaratnya banyak Fan service ya Jadi emang Gacat itu Emang banyak Fan service Pagi ini si Mamang Balik lagi Kamen Rider Bertema Kartu Ya Gila Yang bisa berubah-rubah Menjadi Rider lain Legend Ma Itu mudah ya Legend Ma Junior ya Ini senior Ya balik Dan lihat disini ya Si Mamang udah kayak Apa lu Lu bisa gak sih berhenti Gorgeous-gorgeous ya Bacot lu Gorgeous mulu ya Ini Sang legend Balik ya Di real Sepuh Numpang lewat ya Datang ya Untuk Gatau nih Membuli Atau gimana Penasaran dengan adegan ini Jadi gak Aduh Atau auspek mungkin Kalau di Jepang sih ya Pengen nonton langsung ya Hari pertama nonton Gacat the movie Cuma pengen lihat ini Scene aja Ini ya Scene Si Mamang Sukasa ketemu dengan Si Gorgeous ya Gila Tapi Wow Ini Aduh Gila sih ya Bener-bener Kaget banget ya Dan Katanya Aduh bentar Amin Tapi gimana Menurut Bang Iqbal Gimana ya Soalnya Lu pun Waktu Yang sebelum-sebelum ya Kita Flashback dikit Waktu Bang Iqbal Andro Nanya-nanya nih Waktu lakinya Mang Sukasa Dia pun gak kasih Bocoran sedikit pun Jadi bener-bener kayak Kejutannya tuh Terbukus dengan rapi Di packing dengan aman Soalnya di movie-nya Di trial-nya gak ada Tau-tau muncul The real numpang Lewat Jadi ini Gila Jujur Lagi-lagi gak Gak expect sama sekali ya Si Mamang Sukasa ini Bakalan Muncul gitu Jadi Wow gitu Gila sih Ini gila sih Ini gila parah sih ya Dan ini temen-temen juga masih Di potongan-potongan gambar Ini Sky Magazine By the way Belum tadi Belum nge-mention Bahwa ini tuh Potongan-potongan gambar Sky Magazine Yang mungkin Dirilis di Jepang ya Sekalian di Sky Magazine-nya itu Ini bukan Sky Magazine Terebikun yang Kemarin Bahas Yang ini beda lagi Sky Magazine yang A Gak tau namanya apa ya Jadi kayaknya ada Kayak mungkin temen-temen juga tau lah Sering lihat juga format-format Sky Magazine kayak gini Tapi ini kayaknya Sky Magazine buat di khusus semua kayak Sky Magazine film Film Gachat Jadi isinya tuh Movie Gachat Dan bum-bum aja itu Ibaratnya mah Kayak majalahnya tuh Nampilin scene-scene di film-filmnya Gitu ya Dan ini scene-scene-nya tuh Gak banyak tulisan-tulisannya Jadi ini kayak isinya cuma foto-foto doang ya Kan kalau Sky Magazine Terebikun kan biasanya ada tulisan Ini kan editannya Jadi ada di edit-edit gitu lah ya Ini bener-bener foto-foto dari filmnya Ya gitu Scene-scene-nya gitu Dan ini juga tuh ada si Si Kaguya Legend dengan Spanner Terus ini pertarungan Kamerado-Kamerado dengan Gacha Daybreak Terus ada ini Nah ini yang kemarin yang di Summon Legend ya Dan ini juga Gatau ini siapa Gatau lupa lagi Sama ini bintang tamu ya Jadi karakter Apa sih Ya karakter baru di film Gacha The Movie Dan ada si Kajiki juga Ya Dan ini Rine ya Si Majedo ya Gacha Daybreak Dan juga Ini apa Gacha Rainbow ya Rainbow Gacha Ya Final Form Sedang melihat Agatau melihat ke atas Kayaknya Sedang melihat sesuatu entitas yang besar kayaknya Kalau ngelihat ke atas gini ya Kalau nggak entitas yang persis lagi Kayaknya Kayaknya ini sih Final Boss-nya Ini Final Boss-nya di film ini ya Gitu Tapi yang just ini ya Highlight utama Di video ini nih teman-teman Nah gila sih Jadi katanya Juga mendengar bahwa Si Apa Mamang ini ya Itu Katanya tidak hanya muncul di film ini doang Nggak Cameo sebentar doang Katanya ini tuh kayak Katanya ini ya Dengar-dengar desas-desus Jadi besok minggu itu Toy bakal mengabarkan Sebuah Se-pin-op Terkait Kamen Rider Legend Versus Kamen Rider Dikit Ya Senior dan junior gelut Senior dan junior gelut Ini Aduh gila Katanya kabarnya seperti itu Kalau misalkan bener sih Iya sih Harus Ya Toy kalau mau bikin Sebuah fanservice epic Bukan epic sih Maksud fanservice yang diinginkan Tukum fans Ini jawabannya Anda sudah tepat Sekali Ya Jadi kalau misalkan beneran Gachat Gachat Legend dan Dikit bertemu Dalam Maksudnya ada satu format Spin-off lagi Itu bakalan Ya gila sih Udah Udah pasti Semua Tukum fans Langsung bersorak-sorak Ya Ya yakin Kalian semua yang nonton Video ini Pasti langsung Wah Langsung kegirangan Wah Langsung ini ya Gila sih Ini ya Nunggu banget Dengan kedua karakter ini Aduh gak sabar Pengen nonton filmnya Lagi kalau misalkan Nanti ada spin-offnya Ya langsung aja Nonton spin-offnya Spin-offnya Legend Versus Dikit Ini jadi keinget Ini jadi keinget dulu Ya kayak Tukizer Ketemu dengan Gokai Red Itu pernah ya Itu kan Tukizer itu kan Meniru Apa sih Bentukan dari Gokai Red Ada juga kan Itu spin-offnya Sama Filmnya juga Film yang itu Cross-off Kalau gak salah ya Ada juga spin-offnya Jadi ini Toy juga sama Melakukan hal yang sama Juga seperti yang dulu Dilakukan Tukizer Versus Gokai Red Dan Ini hal yang bagus Bener-bener sebuah Kesempatan Emas Dan emang Bagus banget Momen yang tepat Menampilkan Mamang Sukasa Bertemu dengan Si Gorgeous Yang satu ini Aduh Jadi kita Aduh Penasaran sih Bakal kayak gimana nih Apakah si Mamang Sukasa Bakal ngerosting kah Atau gini Atau saling ngerosting kah Karena yang satu Bisa dibilang Punya final form Yang si Mamang itu Ya itulah ya Form yang itu Sedangkan yang satu Si Gorgeous Punya form yang sangat Emang bagus sekali Atau mungkin Si Mamang Sukasa Nanti punya form baru Ayo loh Jatuhnya ospek ini Bukan show off Jadi saling show off ini ya Nih Form gue lebih Sekarang lebih keren nih ya Legend Legend Lo formnya Segitu nih Form gue nih Form baru gue Dikasih sama Toy Form baru nih Jadi bukan form yang itu ya Yang temen-temen juga tau lah Yang itu Udah lah ya Kayak tukang dagang kartu Gak boleh ya Gak boleh Ya bukan itu ya Jadi Itu bakal Mungkin bisa aja Kalau ada spin-off Ayakin bakal Sedikit ini Si Mamang bakal Udah yakin Dapat form baru Ya pasti Gak mungkin ya Atau gak ada suatu hal Form apalah Form baru Apa ke Pokoknya ya Gak mungkin sih Mamang Kalau muncul Gak ada form baru Pasti Selalu ada Mamang muncul Ya di event-event crossover Ada selalu Form baru Entah form baru ke Atau apa ke Itu pasti adalah Kejutan-kejutannya Yang jelas kita juga Belum tau ya Kenapa Kok bisa-bisanya Si Mamang itu bisa Hidup kembali Ya karena Teman-teman juga tau lah Ya karena si Mamang itu Terakhir ya bisa dibilang Kalau kata Taui entahlah Kalau kata orang-orang Juga berpikiran seperti itu Si Mamang itu Wasall Ya wasall Di Apa spin-offnya Yang sama Zio itu ya Yang itu Yang kalah sama Oma Zio Tepar itu Yang itu ya Kalah dengan emas Katanya itu tuh Si Mamang itu Momen Mamangnya Si Mamus Klasa itu Ya ibaratnya Mati lah Udah selesai ya Perannya Tapi ternyata Yah Tepul lagi Yah Toy Dengan segala macam Hal magicnya ya Bisa mengabulkan Itu semua Ting balik lagi Si Mamang Agak tau ceritanya Kayak gimana Apakah si Mamang ini Mungkin dari yang Di event Zio kah Yang crossover itu Atau beda lagi Si Mamang yang Universe mana kah Atau gimana Ceritanya agak tau lah Dan Yang penting ya Ayakin kalian semua Mungkin gak mikirin itu lah Sebenernya Yang penting Pastinya bakal dijelasin Pastinya bakal dijelasin Tapi ya Kita semua pasti happy lah Kalian Fansnya si Mamang Udah Jelas Udah Wah Tergigirangan Karena momen Momen ini Sangat lagi tunggu-tunggu Kita semua ya Kita sih Aduh Ini luar biasa ya Pokoknya ini Luar biasa parah ya Jadi bener-bener Momen yang Ah Bener-bener Wow Gorgeous Gorgeous Honore Honore Am Am Menasaran sih Ada satu karakter ya Jadi Siapa gitu ya Atau Naruto Atau gimana Jadi Honore Legend Gorgeous Legend Dikado Jadi nyebutin Honore Legend Honore Dikado Nunggu-nunggu Nunggu Momen kayak gitu ya Itu bakalan epic sih Dua orang disebut Karena Mohon Iya sih Iya sih Iya sih Dan kita lanjut lagi nih Ini gambar terakhir ya Jadi di video ini Bakalan fokus dulu Ke Ini si Mamang Sukasa ya Ngebahas si Mamang Sukasa Nanti ada juga Satu video lagi Yang itu bakalan ngebahas Nanti apa Ya satu lagi Info yang hangat Nanti kita bahas ya Di video terpisah Ya karena agak mau Panjang-panjang video ini ya Dan ini ada nih Ini semacam kayak Komenan dari Masairo Inoue Sebagai Kadoya Sukasa ya Jadi dia ini Katanya Aduh ini bahasa Inggris ya Jadi harus ditranslate Tapi Ya temen-temen baca aja Sendirilah disini ya Jadi ini kayak komentar aja sih Dengan dia comebacknya Sebagai Sukasa di film Gacha tuh Ya Gacha The Movie tuh Kayak gimana ya Ini Kayak komentar-komentarnya ya Tapi katanya sih Kalau baca-baca Katanya ya Dan ada juga Lihat di internet Katanya emang si Mamang tuh Gak bakalan henshin Di film Gacha The Movie Daybreak ini Jadi cuma numpang-numpang lewat Atau gimana Atau gak ngerti lah Atau bisa ya henshin Ya kita lihat aja lah ya Nanti Mungkin bocoran-bocoran Dari penonton Jepang sana ya Ngebocorin adegan-adegannya Atau gimana Ya adegan-adegan dalam Nanti Caption-captionnya Gitu Atau gimana lah Kita lihat aja lah Bocoran-bocoran Orang Jepang ya Gitu Apakah si Mamang ini Bakalan henshin kah ya Yang jelas ya Ayakin sih Hari ini ya Pasti bakalan Ya banyak banget Bocoran-bocoran Yang mungkin dirasa Penting kah itu Di Ya namanya juga Di record sama orang Jepang Pasti ada lah Ya momen-momen kayak gitu Karena Di setiap film-film Kamen Rider Pasti ada orang-orang Yang istilahnya Nge-rekam ya Terus nge-share ke Sosmed gitu Jadi teman-teman Lihat aja lah Kalau misalkan Ada orang yang share Ya udah lihat aja Apakah gak ngebahas Kayaknya gak bakal ngebahas ya Untuk masalah yang kayak gitu ya Karena takut copyright ya Jadi ya Kita tunggu aja lah Apakah si Mamang ini Bakalan henshin atau enggak Kalau henshin ya Bakalan keren Kalau Enggak juga yaudah Jadi henshinnya disimpan Buat nanti momen Crossover bersama Si Legend Gitu Aduh Gimana nih Menurut Bang Ibo Semoga kita tutup ya Komentarnya Komentar singkatnya Nampaknya ini Sebuah Suara yang Toei kabulkan Iya Sebuah keinginan Toko Vaj yang Toei kabulkan Sekali lagi Makanya Soalnya Dulu-dulu lumayan banyak Jadi ditambah lagi Plus Plusnya dipaketin Gitu Di bungkus Secara Terpisah Dia itu Iya Ya udah sih Kalau dari Soalnya Nah ini kok Bisa muncul lagi Dia tuh Iya sih Ini Wah gila sih Lagi-lagi Wow 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 Jadi Gimana nih Menurut kalian semua ya Yang sudah Menonton video ini Dari awal sampai akhir ya Kejutan yang luar biasa Dari Mamang Sukasa Yang balik Di film Gacha Daybreak ini ya Apakah kalian punya Komentar Atau harapan Sebenarnya harapannya Harapan kita semua Sudah terkabung Apakah mungkin ekspetasi kalian Nanti kalau misalkan Legend vs Decade Bakalan ke Kabul Apa yang kalian ekspetasikan Atau mungkin harapkan Silahkan komen Komentar di bawah Yang jelas Tenang ya Hari ini Bakalan upload Dua video Video mengenai Info terhangat ini Dari Jumat ini Jadi stay tune ya Karena ini masih Video ini Sengaja fokus ke Mamang Decade Kejutannya Nanti video lainnya Fokus ke satu lagi Hal yang tentunya Mungkin teman-teman juga Tau lah Oke Jadi ditunggu video-video Yang lainnya Ini terkait yang ini Jadi Terima kasih Teman-teman semua Yang sudah menyaksikan Video ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Untuk membahas Kejutan lainnya Terkait Gacat The Movie Daybreak ini Dan bang ikhmal pamit Dan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Adios D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d